ini adalah agliban ya kenapa disebut agliban karena berinya sedikit beri sedikit Maksudnya ini berinya ini sedikit dan ininya banyak terlalu banyak semacam tulang-tulangnya ini banyak begitu Halo teman-teman selamat datang di vlog saya di video kali ini saya ada di salah satu farm anggur-anggur jenis red globe coba ini lihat teman-teman ini adalah farm anggur jenis red globe lihat buahnya sudah mulai merah besar-besar nah ini ada juga beberapa buah yang masih hijau nah sekali lagi ini jenis red globe ya ini buahnya masih hijau saat video ini kami buat bulan Desember dan buah ini siap untuk dipanen akhir bulan Februari kan bulan Februari ya 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 nanti salah satunya di ekspor ke salah satunya di ekspor ke negara Indonesia ada juga negara-negara lain seperti Cina seperti itu nah ini yang sudah merah ya tapi ini merahnya belum sempurna dari teman-teman besar-besar nah nanti ini saiznya ukurannya dari beri ini dia akan membesar ya akan lebih besar daripada ini gitu jadi ini masih kecil nah ini lihat teman-teman nah ini sudah mulai agak besar dia ini buahnya banyak sekali satu satu ban ini bisa mencapai satu setengah sampai satu kilo satu setengah kilo sampai dua kilo nah sekarang ini sedang proses buang daun ya jadi daunnya yang di sekitar buah ini dibersihkan supaya sinar matahari bisa masuk dan untuk mempercepat proses pewarnaan dari buah ini dari berinya ini nah ini besar sekali banyak ini saya akan turunkan yang ini masih hijau nah ini lihat satu pohon ini bisa menghasilkan dari sini tepi sini ya ini satu pohon bisa menghasilkan 40 kilo buah yaitu 4 box ya satu box nya 10 kilo jadi 4 box 40 kilo ini kategori pohon tua ya yang sudah tua dimana ini batangnya sudah besar ini kira-kira usianya usia dari pohon ini kemungkinan sudah 15 tahun ya 15 sampai 16 tahun begitu jadi buahnya masih produktif di Indonesia paling sering saya lihat ini ada yang jual red globe seperti ini jadi ini kemungkinan di ekspor ke Indonesia juga yang sebelah sini teman-teman coba lihat masih hijau ya masih hijau ya ini perbedaan setelah dibuang daunnya sebelum dibuang daunnya seperti ini teman-teman nah ini sebelum dibuang daunnya ya jadi masih lebat daunnya ya nah sekarang ini proses daunnya lagi dibuang nah ini daunnya lagi dibersihkan supaya sinar matahari bisa masuk langsung masuk ke buah ini ini proses perubahan warna biar cepat nah seperti ini teman-teman coba lihat dibuang yang dibuang itu di sekitar buah ya jadi pada saat memberikan nutrisi nanti dispray atau disemprot ya dengan nutrisi supaya bisa masuk langsung mengenai buah ini itu salah satu fungsi dari membersihkan daun atau membuang daun di areal buah nah ini yang belum dibuang ya buahnya eh sorry belum dibuang daunnya ya jadi masih rimbun seperti ini nah ini yang sudah dibuang jadi bersih seperti ini teman-teman bersih seperti ini lihat teman-teman seperti ini ini masih hijau ya ini yang sudah merah sekali lagi ini bulan saat video ini saat saat kami membuat video ini bulan Desember akhir Desember nanti di akhir Februari baru siap untuk dipanen itu panen pertama ya panen pertamanya nah ini buah ini pun kalau kena air hujan ini akan busuk seperti ini nah ini penyakitnya banyak sekali maksudnya di saat panen ini ini akan mengalami apa namanya sleep skin bener ya sleep skin ya sleep skin itu maksudnya begini teman-teman ya supaya kalian tahu yang bagi yang belum tahu jadi sleep skin itu dalam misalnya ya contohnya berinya ini di saat dia nanti pada saat menjelang petik ini ini kan masih keras ya ini masih keras karena ini masih buahnya kategori bagus jadi kalau sleep skin itu kalau kita tekan ini akan mengelupas kulitnya nah dia akan mengelupas kulitnya akan mengelupas sedikit saja kita tekan kulitnya akan mengelupas seperti itu kalau ini kan tidak bisa mengelupas karena ini berinya bagus gitu kalau sleep skin nanti kulitnya cepat mengelupas begitu nah seperti busuk dia nah kalau itu terjadi kalau curah hujan tinggi seperti itu nah selain sleep skin juga busuk itu sudah biasa dan seperti contohnya penyakit yang lain ya selain itu selain busuk gitu dia akan ada milibag itu karena ini manis ya buah manis ya jadi sangat-sangat disukai oleh milibag milibag itu kutu putih ya nah disini di area crown ini disebut crown ya teman-teman biar tahu ini crown namanya nah disini harus bersih ya disini area crown disini bersih tidak boleh ada daunnya nah ini sudah juga ini juga sudah dibersihkan daunnya nah lihat tampak lebih cantik itu proses membuang daunnya seperti itu siapa tahu bagi teman-teman yang ada apa namanya menanam menanam buah anggur pohon anggur jenis sweet globe supaya bisa ah sorry ya red globe ya supaya bisa apa namanya memperlakukan buahnya seperti ini ya jadi dibuang daunnya begitu saya teringat sweet globe ya ada juga buah anggur yang namanya sweet globe kalau ini red globe ya ya kalau sekali lagi untuk teman-teman yang budidaya anggur khususnya red globe ya nah lakukan seperti ini kalau kalian mau supaya buahnya cepat merah gitu ya ini rownya cukup panjang ya satu row ini berisi sekitar hampir 100 ya 198 sampai 100 pohon satu rownya ini nah ini semua hijau masih hijau nanti kalau sudah apa sudah semua rata merahnya nanti akan dikasih plastik seperti ini teman-teman nah ini lihat dikasih plastik seperti ini nah ini yang 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 putih ini yang digulung seperti ini ini akan ditaruh atau diletakkan di atasnya ini nanti akan di apa namanya akan di diangkat pakai traktor gitu nanti akan di letakkan di atas jadi kiri dan kanan begitu dan akan di sini plastiknya ini akan ditusuk pakai paku untuk mengunci supaya tidak lepas supaya tidak terbangkan angin nah di video-video yang lain saya sudah jelaskan fungsi dari plastik fungsi dari plastik itu fungsi dari cover plastik itu supaya untuk menghindari air hujan agar buahnya tidak busuk seperti itu nah disini teman-teman nah ini di crown harus dibersihkan juga daunnya ya tidak boleh rimbun disini tidak boleh daunnya banyak sebab disini akan menjadi tempatnya penyakit ya seperti maksudnya hama ya seperti apa namanya milibug yang saya bilang tadi kutu putih itu atau bahkan serangga-serangga lain pun banyak sembunyi disini ya jadi harus dibersihkan nah ini semua masih 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 hijau semua ini disini bagian sini masih hijau semua bagian di tepi aja yang sudah merah semua lihat teman-teman buahnya lebat sekali ini namanya second crop kalau ada teman-teman yang tanam anggur atau budidaya anggur nah buahnya besar-besar seperti ini dan di bagian yang lain ya atau di cabang yang lain ada buah kecil-kecil seperti ini kecil-kecil itu namanya second crop biasanya second crop itu dibuang tapi karena second cropnya besar-besar second cropnya maksudnya besar-besar jadi bisa nantinya kalau sudah masak bisa dipetik nah biasanya second cropnya kecil-kecil seperti ini nih nah itu second crop banyak dan kalau jenis sebuah krimsem yang paling banyak second crop biasanya dia tumbuhnya di tepi nah ini juga ada bukan jenis krimsem saja tapi jenis red globe seperti ini pun ada second crop yang ini nih nah ini second crop namanya nah kalau kalian punya tanaman anggur tapi anggurnya begini itu second crop gitu nah ini nih ini second crop biasanya tumbuhnya di tepi di tepi-tepi dahan ya bukan di sini seharusnya anggur kan yang kualitasnya bagus tumbuhnya di sini ini ini ranting maksudnya ini batangnya ya rantingnya yang besar dari 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 batang utama ini yang besar ini ini rantingnya nah ini lihat teman-teman yang sudah di rolling atau sudah dililitkan dalam kawat nah ini akan di sini akan tumbuh akan tumbuh begininya buahnya disini akan tumbuh buahnya seperti ini contoh ya seperti ini nah ini satu ranting ini 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 lihat buahnya nah disini buahnya ya buahnya ada dua ada dua bun atau dua tandan ya begitu seharusnya disini ya ini ini kualitas yang baik tapi kalau second crop dia selalu tumbuhnya disini nih yang seperti tadi bilang nah disini di paling tepi dia paling ujung nah disini nih ini second crop namanya nah ini biasanya dibuang tapi kalau karena besar-besar berinya kalau manis ya ini bisa dipetik kalau masam itu dibuang nah ini teman-teman ini lihat ini second crop namanya nah ini juga banyak second crop lihat ini ujungnya nah dia tumbuh selalu tumbuh disini kalau teman-teman punya anggur tumbuhnya di ujung seperti ini ini kualitasnya nggak bagus ini second crop ini bisa dibuang gitu nah ini masih ada bunganya ini second crop namanya ini ini biasanya disini dibuang yang dicari atau yang dipetik hanya buah yang utama saja ini sedikit info dari saya kalau teman-teman ya di dimanapun kalian berada boleh kalau kalian budi daya anggur ya dalam jumlah besar kalian bisa terapkan sepolah seperti ini jadi sistem seperti ini coba lihat ini dari dari batangnya ini dari batang yang besar ini bisa dibuat model seperti ini ya jadi ini khusus red globe ini dia ada dua lilitan jadi dua yang sebelah kiri yang saya maksud sebelah kiri dua dua ranting ya satu dan di sini satu dua dan di sini satu sebelah kanan satu satu jadi empat kenapa empat karena red globe ini buahnya banyak sekali dikasih empat saja buahnya sudah banyak sekali apalagi dikasih total semuanya ya dari kiri sampai kanan dikasih delapan atau sepuluh itu buahnya banyak sekali kalau buah semakin banyak itu bukan semakin bagus tapi buah semakin banyak itu semakin jelek kualitasnya jadi yang seperti inilah yang yang bagus makanya karena sudah diperhitungkan betul-betul oleh petani di sini jadi dikasih empat saja satu di sini yang satu sebelah sana jadi satu di sini satu sana jadi kiri dua di kanan dua dua ranting maksudnya ya dari batangnya ini ya jadi dua ranting dia kanan kiri dua jadi empat empat saja buahnya seperti ini nah ini lihat buahnya nih banyak sekali kalau empat kasih eh sorry kalau delapan atau sepuluh kasih nggak bagus nah itu hanya untuk jenis red globe saja tapi untuk anggur yang lain seperti sultana sugar crispy mungkin anggur-anggur yang lainnya seperti manindi manindi ya maksudnya terus krimsem itu bisa sepuluh sepuluh batang seperti ini jadi di di sini tiga di sana dua yang sebelah kanan lagi tiga dan dua jadi jadi total sepuluh batang kalau khusus untuk jenis red globe karena buahnya banyak hanya empat saja ini adalah agliban ya kenapa disebut agliban karena berinya sedikit beri sedikit maksudnya ini berinya ini sedikit dan ininya banyak terlalu banyak semacam tulang-tulangnya ini ya banyak begitu nah ini ini baru ban yang paling bagus jadi buahnya rapat seperti itu oke demikian dulu video dari saya lain kali saya akan membuat video yang lebih bermanfaat lagi kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like terima kasih terima kasih